Supaya hidup kamu enak nantinya, banyak uang, nggak juga karena zaman itu berkembang Saya yakin semua orang tua pasti mau yang terbaik untuk anaknya Tapi sayangnya terbaik itu masih menjadi sesuatu yang subjektif Jangan-jangan terbaiknya terbaik untuk kita, bukan untuk si anak Nah banyak sekali orang tua yang saya ketemukan, terutama di Indonesia Masih merasa bidang-bidang yang cukup menjanjikan adalah bidang-bidang kedokteran, arsitektur, atau insinyur, sama pengacara Padahal tau nggak, ternyata lintas generasi itu sudah sangat berbeda karirnya Zaman papa mama saya adalah zaman-zaman yang namanya tuh Gen X Karir-karir yang berkembang adalah orang-orang yang di dunia profesional, memang benar seperti dokter, insinyur, dan lawyer Karena saat itu perang dunia baru selesai Mereka pakai bajunya rapi, ke kantor, 9 to 5 Sedangkan kalau generasinya kakek saya, itu nama Baby Boomers Nah di zamannya Baby Boomers tuh yang cukup menghasilkan adalah para penemu Jadi kalau kamu itu scientist atau ilmuwan, penemu, zamannya kakek saya, kamu akan sukses Sedangkan sekarang nih, angkatan saya adalah Gen Y atau anak-anak millennial Nah orang-orang sudah berubah lagi Ya lihat deh yang sukses siapa? Facebook, Google, yang kita nggak kerja nain to 5, kita pakai bajunya santai, tapi semuanya ke era digital Cara psikologis yang dicari nggak hanya materi, tapi kepuasan batin, rasa ingin kontribusi Nah dari tiga lintas generasi ini saja, karir yang menghasilkan sudah berbeda tipenya Ya kan? Kalau untuk anak-anak yang saat ini di usia SMP SMA, mereka adalah Gen Z Gen Z nantinya mereka itu disebutnya The Instant Technology Generation Karena mereka sudah sangat berkembang di dunia teknologinya Di majalah Forbes ditulis, ada 10 karir yang bergaji besar yang bahkan 10 tahun lalu belum ada Contohnya tuh seperti social media manager Ih 10 tahun lalu belum ada lah ya, sekarang itu besar sekali Atau application developer 10 tahun lalu apa sih aplikasi? Kalau sekarang itu adalah suatu bidang yang menjanjikan Nah artinya apa? Saya berharap dengan fakta ini bahwa sekarang banyak sekali karir-karir terbaru Yang punya sumber penghasilan yang sangat besar Bisa membantu orang tua untuk berpikir tidak hanya Oh harus jadi karir tertentu seperti yang tadi ya Dokter, pengacara, insinyur Supaya hidup kamu enak nantinya, banyak uang Enggak juga karena zaman itu berkembang Makanya para orang tua harus rajin juga menggali informasi